Banyak yang mengatakan bahwa Gusdur itu drop out dari Al-Azhar. Itu tidak benar. Yang benar Gusdur tidak pernah kuliah di Al-Azhar. Jadi Gusdur lebih dulu datang sebelum saya. Tapi beliau entah sibuk apa, pokoknya sibuk lah. Sehingga tidak sempat untuk daftar kuliah. Ketika saya daftar kuliah, beliau tanya sama saya. Saya tidak tahu Gusdur itu begitu ketemu saya. Langsung akrab. Sampai ketika saya daftar kuliah, beliau tanya. Kamu sudah daftar kuliah. Sudah. Dimana? Ini yang baru. Mata pelajarannya itu saya akrab semua. Karena saya tidak pernah sekolah kayak orang-orang lain. Jadi saya di pesantin Neriboyo, pesantin Kerapyak, pesantin ayah saya sendiri. Di situ. Jadi saya milih yang kira-kira mata pelajarannya itu. Aku pernah dengar itu. Tauhid, Quran, Tafsir, Khadis. Tak pilih yang begitu. Kalau yang lain-lain kan ada biologi, ada bahasa Inggris. Yang saya tidak mau dengar itu, tidak pernah sekolah. Saya milih itu. Lagu sendiri tanya, Sampai di mana? Saya di Alkismul Ali. Yang baru dibuka. Ya sudah, saya ikut. Tanpa tanya, kenapa saya di situ? Saya ikut. Ikutlah. Begitu mulai masuk kuliah. Beliau lihat mata pelajarannya. Loh, ini kan mata pelajar yang diajarkan di pesantin-pesantin itu. Loh, saya memang milih itu. Wah, ngecek-ngecek umur. Terus dia tidak jadi. Terus dia daftar ke fakultas adab di Irak. Jadi dia tidak, memang tidak pernah kuliah di Asia. Bukan kok dropout. Ini, ini ngelempangkan yang tidak benar itu. Terus dia. Terima kasih.